Halo guys kembali lagi di channel saya Rathboss for life dan kali ini saya akan menggrabok kita mau kenang waktu terima Christmas pameran hewan guys disini banyak banget guys hewannya disini penasaran saksikan yoo oke disini dari Lapa Exonic Pads kan ya oke disini ada apa aja nih hewannya guys ini ada pacman frog ya ini boleh tahu nih spesies apa yang ini nih kalau yang ini green green biasa oke jadi kalau untuk pacman frog ini dia berasal dari amerika satan ya amerika satan dia keunikannya dari katak-katak yang mana apa nih keunikannya keunikannya sih bisa-besar ya bisa-besar ya bisa-besar warna-warna yang unik iya contohnya ini kan ini nih contohnya warna yang unik ini babynya babynya strawberry albino strawberry albino iya mantap terus disini ada apa aja nih disini nih disini sih ada beard dragon uromastix yang ini apa beard dragon ya sama uromastix uromastix ini uromastixnya jinak gak nih udah boleh pedang? boleh oke ada beard dragon guys mantap nih ada iguana juga iguana yow uromastix kok alam ya uromastixnya jinak? ini jenis jeep egyptian uromastix ini denger denger nih uromastix ini dia berasal dari Saudi Arabia sama Mesir ya? iya tapi juga sayangnya kalo di uromastix ini kalo di Mesir sama di Saudi Arabia ini katanya suka dikonsumsi om suka dikonsumsi dia jadi ikan minyak kan ya minyak? jadi minyak iya ampun ini bisa besar dia oh uromastix yang terbesar ya? iya iya oh iya dia juga dibilangnya spiny tail lizard karena ekornya guys berduri ini kalo segini harganya berapa nih om? segini? oh segini sih sekitar 3 jutaan what? 3 juta guys wow nice ini berdragonsnya kalo mau tau nih morf apa nih? morfnya sih morfnya yang red citrus apa? red hypo citrus oh red hypo citrus iya kalo untuk uromastix sendiri ini biasanya dikasih makan apa? kalo uromastix sih biasanya dikasih bikin bidian gitu itu makanan sayuran juga mau sih buah-buahan sayur-sayuran gitu ya? oh jadi uromastix ini termasuk herbivora ya? mirip-mirip iguananya seperti ini kan? iya sama ini abino iguana ya? red albino ya? iya yang ini timin ya? ini oh red biasa mantap iya oke guys ini untuk uromastix oke kalo disitu ada kura-kura disitu ya? ada kura-kura coba saya mau liat kurak-kura bunyi keluarin ya? oh kurak-kura bunyi keluarin ya? disini kurak-kura apa aja ini? berhasil semua ya? berhasil semua ya? ya boleh 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 ada kura-kura darat ya? ada ada Aldabra ada Aldabra ada? Aldabra ada? woy waduh mantap guys ada Aldabra kura-kura terbesar kedua di dunia guys hebat woy ini Sulukata nya? ini Sulukata Sulukata piramiding oh piramiding kok bisa om? piramiding nya? emm emm bisa gitu ya oh Sulukata sudah juga guys woy soalnya seperti ini guys Sulukata tapi ini piramiding ya? iya ini Aldabra ya guys? ini Aldabra kan? oh iya kura-kura Aldabra guys woy kura-kura terbesar kedua di dunia oh ini lebih kecil guys oh lucu juga ini ini biasanya dikasih makan apa nih? Aldabra saya rembobohan saya rembobohan iya iya lebih lembab gitu kan ya lebih lembab iya bagus juga nih om oke di situ ada Panana apa tuh? lokalitas apa? di situ oh Cay Island oh ini ya? coba mau lihat kan seperti ini? oh tergantung ya oh Panana Cay Island bagus guys panananya oke om terima kasih ya oke ini Instagram nya apa? Instagram nya eksonikpads eksonikpads oke guys jangan lupa follow Instagram nya eksonikpads ya guys terima kasih om oke boleh disini juga ada ikannya banyak banget guys ikannya banyak banget disini ada oh ada bagus sih disini kembang Q ya namanya ini kalau tembalkan ini jualannya tanaman ya? jualan tanaman tanaman eksotis tanaman hias kalau tanaman hias nah contohnya seperti ini guys ini apa nih? kaktus 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 gimnu oh itu apa tuh nama kaktus kaktus gimnu itu jenis tanaman kaktus hias juga hmm bagus juga nih kaktus-kaktus nya yang ngomong-ngomong untuk Instagram nya apa nih om? ada di kembang.q oh kembang.q oke guys udah lupa follow Instagram nya guys nasa reptile dan ini kebetulan ada kurak-kurak sutata lagi makan ya sutata lagi makan entar guys om ini ngomong-ngomong blue tasking nya nih lokality mana nih? jualan maera jualan maera jualan maera ya sebenernya? oh kelihatannya jualan maera 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 maera jualan maera maera jualan maera 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 ini lokali di Ambon guys bagus juga nih Om ini untuk pananase gini harganya berapa nih 800 ribu mantap guys kelihatannya seperti ular guys tapi bukan ular guys tapi kok tembanya anteng gini ya hmm ada apa panana juga versi babynya kali coba saya lihat ini kelihatannya kok mirip ini panana mana nih lokal dimana oh merauke oh silikua gigas evanescent guys bedanya guys sama ilikua gigas gigas sama asibas ilikua gigas evanescent panana merauke baby sama panana Ambon beda juga ya guys mantap guys Oh ya Om makasih untuk lupa follow Instagramnya Nata reptil ya di sini ada kura-kura yang apa yang spesial ada pardalis sama sulcata ada kinexis beliana ada kan ya kinexis beliana di bawah Oh iya ini guys kinexis beliana ini dari mana nih kinexis beliana berasal dari mana Oh Afrika ya mirip-mirip pardalis sama sulcata siap orangnya ada forestnya Oh versi forestnya ya ada bear dragon lagi ini guys hypo red hypo red iya ada bau python di sini ini ada yang normal dan yang bedanya pastel Oh ada yang pastel oh ini bagus juga nih aksesoris kura-kura terbesar ketiga di dunia nih guys kalau yang keempat pardalis ini nih pardalis keempat apa kameleon boleh saya handle boleh yang kameleon boleh saya handle gitu a few moments later ini 3 warna ya itu yang warna-warna warkinya yang filter itu fail oh fail kameleon wuuh bagus ya coba agak oh kameleon guys fail kameleon ya nah kurang lebih seperti ini guys fail kameleon unik juga nih bungleonnya bukan bungleon yang biasa ditemukan di sawah itu ya oh beda banget nih ini bungleon eksotis ini bukan bungleon yang biasa ditemukan di sawah itu beda beda wesh mantap ini biasa dikasih makan apa nih kita disini kaleng jangkrik sih jangkrik laut hongkong gitu jarang biasanya jangkrik cuman di dusting sama tasio oh iya seperti biasa lah supaya tidak kena MBD ya kan nah mantah ini dia perakotannya kayak apa susah gak sih untuk kameleon ini kalau fail kameleon segini berapa nih ini kita buka dari 1,2 paling kecil 1,2 iya yang paling gede kalau disini kita ukurannya sama oh sama semua iya pelan banget guys bungleon ter mantap juga nih oh iya ekornya juga berguna untuk kurang lebih kayak kaki kolimahnya lah iya ya kurang lebih seperti ini guys bungleon oke om oke om terimakasih ya jangan lupa follow instagramnya reptus inch ya kan ya reptus inch oke jangan lupa follow instagramnya reptus inch sekian untuk part 1 nya dan jangan lupa juga untuk like share komen dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten selanjutnya ya guys terimakasih bye 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 bye